Laptop Ryzen 7 cuma 7 juta? Ini dia pilihannya. Yo guys! Serah Gadget bersama Rah Krisnya disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop Ryzen 7 murah terbaik yang bisa kamu beli di tahun 2024 ini. Nah, rekomendasi laptop yang kita akan berikan bukan hanya 1, 2, atau 3, melainkan langsung 5 laptop Ryzen 7. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja ya entah itu dengan budgetnya, karena kita ada yang paling murah di 7 juta, ada juga yang sampai belasan juta. Atau mungkin ya dari jenis laptop ya misalnya kamu nyari laptop gaming, nanti kita juga ada laptop khusus gaming. Kalau nyari laptop buat produktivitas, kuliah atau kantoran juga udah kita sediakan. Jadi simak videonya sampai habis. Yang paling penting jangan lupa subscribe dulu. Oke, langsung aja kita ke nomor yang pertama. Boom! Laptop Ryzen 7 murah terbaik Juli 2024 yang pertama adalah Axio Hype 7. Kapan lagi bisa dapat laptop Ryzen 7 dengan harga 7 juta pas? Ya, cuma di Hype 7. Selain membawa CPU yang worth it banget di harganya, Hype 7 juga dibekali RAM gede, 16GB DDR4, 3200MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi yang bikin kita bisa mengerjakan berbagai hal baik itu di tempat kuliah ataupun di kantor. Mulai dari bikin laporan praktikum, PPT, sampai ngedesain poster di Canva. Siapa tau kan diculik jadi penelitian DDM gitu? Oke. Terus, pas mau datang ke kelas, pundakmu akan memelas. karena bobot laptopnya yang berkelas. 1,41kg aja dengan tebal di 1,91cm. Ditambah baterai 45,6mh yang bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian bikin kamu nggak usah khawatir ya kalau misalkan lagi ujian terus kehabisan baterai gitu ya. Nggak masalah. Asal di charge dulu tentunya. Nah, pas sudah pulang, saatnya nonton film favoritmu di Netflix. Layar 14-inch IPS Full HD-nya bakalan siap memanjakanmu. Beuh, skripnya udah kayak iklan produk aja ya. Ya, gitulah. Terus, portnya juga udah lengkap ya dan ada HDMI-nya. Bikin kamu nggak usah ribet-ribet lah bawa dongle gitu pas mau presentasi tugas. Ngapain ribet ya kan? Nggak kayak yang... Laptop recent 7 murah terbaik selanjutnya adalah Advan Work Plus. Laptop lokal yang selalu menghebohkan pasar. Ya, gimana nggak? Kamu bisa dapetin laptop yang speknya setara laptop 10 jutaan dengan harga di 8,6 juta doang. Mulai dari CPU kencang AMD Ryzen 7 7735HS yang dilekampi dengan AMD Radeon 680M SSD-nya gede ya 512GB, M.2 NVMe dan RAM-nya juga gede 16GB. Nggak cuma kapasitasnya, RAM laptop ini juga punya speed yang setara laptop 10 juta. yakni mencapai LPDDR5 6400MHz. Asli dah ini Advan nggak ngadi-ngadi nih. Dengan spek kayak gini mah kerjaan kantor ataupun kuliah bakal dihajar semua. Mau itu ngerjain proposal, bikin presentasi atau ngedit video pun tetap udah lancar. Kalau mau main game tentunya juga udah bisa ya. Valorant, Genshin, GTA V atau Shadow of Tomb Raider itu juga udah lancar banget di laptop ini. Kalau game AAA ya harus pilih-pilih dulu sih lihat gamenya juga gitu. Kalau yang pasti sih Cyberpunk nggak bisa ya. Ya boleh sih kalau dipaksa nanti paling laptop-nya. Ngomongin soal layar, Advan Walk Plus membuat layar yang oke aja. Ya 14 inch IPS Full HD dengan color gamut masih di 63% sRGB. Well, kalau soal ini nggak ada yang spesial ya dan nggak bisa dibilang jahat juga. Standar lah. Cuman memang belum oke buat kerja kreatif ya apalagi desain grafis. Ya, kurang cocok lah. Nah, kalau buat mobilitas Advan Walk Plus ini bakalan cocok banget. Bobotnya ringan di 1,3 kg dengan tebal 1,7 cm. Terus, baterai 58 Wh-nya juga bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian. Begitu juga dengan port-nya. Udah lengkap dan yang pasti udah ada HDMI. Laptop RSN 7 murah terbaik yang ketiga adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 14 ABR 8. Buat kamu yang punya budget 9 jutaan dan pengen laptop yang gacor buat kuliah atau kerjaan dan somehow kamu kurang percaya gitu atau terasisu sama laptop lokal ya laptop ini bisa jadi pilihan yang masuk akal. Kamu bisa dapetin spek yang siap dihajar buat panen cuan. Mulai dari CPU-nya nih AMD Ryzen 7 7730U dengan grafis Radeon 610M SSD 512GB M.2 dan RAM 16GB DDR4 3200MHz dual channel. Well, untuk performa sebenarnya masih mirip-mirip dengan laptop Advan yang tadi. Bedanya laptop ini harganya Rp 1 juta lebih mahal. Ya, nggak salah sih sebenarnya ya. Emang si Advan-nya aja yang ngadi-ngadi. Oke. Kalau udah capek kerja atau cuannya udah banyak ya, ya bisa nih pakai layar 14 inch IPS Full HD-nya buat nonton film atau YouTuber favoritmu. Salah satunya Rah Gadget. Beda aja dulu. Oke. Cuman lagi-lagi nih belum bisa dipakai buat editing profesional karena layarnya belum 100% sRGB. Buat kamu yang kerjaannya tiap hari ke kantor atau ke kampus atau dua-duanya mungkin ya, si Ideapad Slim 3 ini nggak akan bikin kamu harus ke tukang digit. Jadi ini aman. Ya, karena bobotnya ringan di 1,7 kg dengan tebal 1,79 cm. Terus, baterai 47 Wh-nya juga bisa bertahan seharian up to 9 jam. Tapi kalau mau multitasking 30 tap sih ya paling cuma bertahan setengah hari. Oke. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop Ryzen 7 murah terbaik yang keempat adalah MSI Modern 14 C7M. Another laptop recommended di harga Rp 9 jutaan. Selisih harganya cuma Rp 40.000 kalau dibandingkan dengan Ideapad tadi. Terus, speknya juga identik ya. Paling yang sedikit berbeda itu ada di bagian desainnya dan juga baterainya. Kalau kamu lebih suka desain elegan yang ala-ala Macbook, ambil MSI Modern ini. Tapi kalau kamu mentingin ketahanan baterai, ya Ideapad tetap lebih oke. Pasalnya, MSI Modern punya baterai yang cukup kecil ya. 39,3 Wh yang sebenarnya masih oke ya. Bisa bertahan 6-7 jam. Cuman kalau si Lenovo tadi itu bisa up to 9 jam. Ya, sesuaikan aja lah dengan seleramu gimana. Btw, kita bahas speknya dulu. MSI Modern 14 ditanagi dengan CPU AMD Ryzen 7 7730U dengan radean grafis. RAM-nya udah 16GB DDR4 3200MHz dan SSD-nya udah 512GB M.2 NVMe. Untuk layarnya sendiri berukuran 14-inch IPS Full HD dengan color gamut di 63% sRGB. Ya, you know lah artinya apa. Yap, layar yang udah oke buat nonton tapi kurang oke buat desain grafis. Ya, solusinya sebenarnya bisa aja sih kamu beli monitor tambahan atau multi-tol portable gitu. tapi kalau gak ada duit ya yaudah. Kalau urusan ergonomis MSI Modern 14 juga bisa diandelin. Bobotnya ringan di 1,36kg dengan ketebalan hanya 1,4cm. Ditambah dengan desainnya yang cakep ini jadi kombinasi yang pas buat kamu untuk bawa laptop ini ke coffee shop favoritmu. Port-nya juga lengkap jadi gak usah bawa dongle lagi. Laptop itu harusnya begini bukan kayak data present 7 terbaik yang terakhir adalah Advan AI Gen. Tadi aja yang Oplus udah ngadi-gadi. Ini AI Gen makin ngadi-ngadi lagi nih. Emang si Advan ini ya. Well, Hosra Gadget MP kayak gitu ya karena si Advan AI Gen ini membawa spek yang ngadi-ngadi. Meskipun harganya terkesan gak murah ya di 11 jutaan tapi kalau kita bandingin dengan spek yang ditawarkan ini mah harganya kemurahan. Bayangin aja cuy 11 juta udah dapet CPU terbaru dari AMD Ryzen 7 lagi ya 8845HS grafisnya udah AMD Radeon 780M SSD-nya kencang di 512GB M.2 NVMe Gen 4 dan RAM-nya 16GB LPDDR5X 7500MHz Yap, 7500MHz alias ini RAM yang udah kencang banget. Nah, sesuai namanya Advan AI Gen ini juga udah ditenagai NPU AMD Ryzen AI buat pemrosesan AI di laptopnya ini. Jadi, seharusnya ketika nanti udah lebih banyak lagi aplikasi yang mendukung AI NPU-nya ini nanti akan sangat berguna. Bisa dibilang ini laptop untuk masa depan. Mantap. Di sini gue nggak ngebahas soal performa buat kerjaan ya karena itu udah pasti lancar. Kita langsung aja ngebahas performa kalau dipakai bermain game. Menurut hasil tes Jagat Review Advan AI Gen ini udah bisa mainin game-game kekininya. Bukan cuma Valorant tetapi juga game triple E kayak Shadow of Tomb Raider, Hogwart Legacy, Assassin's Creed Mirage, bahkan Cyberpunk 2077. Gila bro, ini mah kalau dibilang laptop gaming juga udah bisa. Ya, maksudnya laptop yang oke lah buat gaming. Hebatnya lagi, performanya ini bisa dibukus rapi ke dalam satu laptop yang cukup tipis di 1,7 cm dengan bobot hanya 1,39 kg. Gak cuma itu, Advan juga bisa nyelipin baterai jumbo 60 Wh yang kalau kita pakai ini bisa bertahan hingga 8-9 jam. Ford-nya juga lengkap banget. Udah lah, gue mau beli Advan dulu deh. Yo, guys, itu dia 5 laptop Ryzen 7 yang cocok banget kamu beli di bulan Juli 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi udah kita drop di kolom deskripsi ya atau bisa lihat di komentar yang dipin juga. Dan kalau kamu mau berkomentar juga ya, mau ada saran, kritik, tanyaan apalah, drop dulu biar nanti kita bisa mendiskusikannya dengan sehat. Nah, kalau kamu suka silahkan like, kalau gak suka dislike aja dan jangan lupa subscribe juga ya untuk video selanjutnya. Nah, subscribe itu mahal ya. Ya, kalau beli murah sih. Jadi, intinya subscribe ya biar organik. Oke, kita langsung aja ke video berikutnya. Laptop, ya tunggu aja lah. Oke?